terima kasih Masardo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Om swastiastu salam kebajikan salam sejahtera untuk kita semua selamat pagi salam olahraga salam literasi selamat datang di kegiatan Spot 5 Indonesia yang kelima kali ini berbeda dengan materi-materi sebelumnya di kegiatan Spot 5 Indonesia karena pada pagi hari ini kita akan mengulas tentang peraturan permainan bola poli pantai saya Desi Tia Mayaningrum selaku MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut yang pertama adalah pembukaan yang kedua adalah pambutan yang ketiga adalah penyampaian materi pertama yang keempat adalah penyampaian materi kedua yang kelima adalah kesan dan pesan baik itu dari pemateri dan dari peserta dan yang terakhir adalah penutup untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kepercayaan masing-masing agar acara berjalan dengan lancar dan COVID-19 segera berakhir berdoa mulai berdoa selesai acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya berdoa selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-رجama berdoa selanjutnya berdoa selanjutnya beredar kepalanya saya lancar saya lancar berdoa– jangan makan bawang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mohon maaf karena ada kendala teknis saya akan melanjutkan kegiatan acara selanjutnya yaitu acara sambutan saya persilahkan kepada ketua pelaksana Bapak Gilang Ramadan EMPD untuk memberikan sambutannya kepada beliau saya persilahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya yang saya hormati Bapak Dr. Randus Aprilius Balibu beliau merupakan senior perwasitan di Pulau Pantai kemudian yang saya hormati juga Bapak Heri Mustafa beliau merupakan senior wasit di PPPSI dan juga yang saya hormati Bapak Jaludin yang juga merupakan seorang wasit senior juga di PPPSI terima kasih telah dihadir menjadi pemacari pada kesempatan hari ini mari kita beri tepuk tangan yang beriah untuk para pemacari pada kesempatan hari ini selanjutnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PPPSI yang telah memberikan itu ya mikrofon hidup tolong dimatikan terima kasih atas kedatangannya perlu kami sampaikan juga dalam kesempatan hari ini jumlah peserta yang mengikuti webinar ini berjumlah 205 peserta Alhamdulillah kegiatan ini merupakan kegiatan pertama Spotpipe sebagai inisiator kegiatan yang bekerjasama dengan salah satu cabur Insya Allah kedepan kita akan rutin mengandalkan kegiatan-kegiatan seperti ini 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 sebagai salah satu cara kami Spotpipe Indonesia untuk tetap konsen dengan pengembangan ilmu olahraga di masa pandemik Kopi 19 baik Bapak Ibu sekalian ini mungkin ada istilah tak kenal maka tak sayang maka saya perlu memperkenalkan komposisi dari Spotpipe Indonesia ini supaya kita semua saling mengenal satu dengan yang lainnya yang pertama ini ada Dewan Penasehat itu ada Prof. Dr. M. Ewin Arno beliau merupakan guru besar di Universitas Negeri Malang dan Alhamdulillah atas saran dan nasihat beliau Spotpipe terus bisa survive sampai saat ini kemudian ada juga CEO kami itu atas nama Muhammad Patur Rahman beliau saat ini sebagai dosen di Universitas Islam 45 Bekasi beliau juga mahasiswa doktoral juga di Universitas Negeri Jakarta aktif di Modern Pentathlon sebagai BIMPRESS anggota BIMPRESS kemudian yang selanjutnya adalah CEO atau operasional itu saya sendiri atas nama Gilang Ramadan saya juga saat ini sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Gorontalo kemudian sering aktif juga di kegiatan-kegiatan jurnal di Indonesia saat ini juga sebagai sekretaris di Relawan Jurnal Indonesia Pengurus Gorontalo selanjutnya ada ini ada perempuan satu-satunya atas nama Desi Tia Menyaningrum sebagai finansial dari Sportpipe beliau juga beliau juga saat ini berstatus mahasiswa doktoral di Universitas Negeri Jakarta sebagai founder dari Gorda Swim juga kemudian aktif juga di Provasi Tambola Pasir Nasional Indonesia kemudian pernah menjadi juri Asian Game Modern Pentathlon kemudian selanjutnya ada marketing kami ini ada atas nama Ardo Ukilanda beliau dosen di Universitas PGRI Palembang juga tercatat sebagai mahasiswa doktoral S3 di Universitas Negeri Jakarta aktif juga di Wasit Polipantai pernah juga turun di SNGIM dan Asia Pasifik dan juga doping officer dan terakhir adalah tim IT kami ini atas nama Dede Dwayan Saputra beliau juga dari Universitas PGRI Palembang aktif di jurnal dan juga sebagai mahasiswa program doktoral Universitas Negeri Jakarta dan juga aktif di Perwasitan Balapoli Pantai jadi ini adalah profil kami yang singkat ada enam orang bersama sehat Dewan Pernahal kami terakhir saya ucapkan terima kasih atas kehadiran pemateri peserta Padang Semangkara ini semoga dalam keadaan sehat selalu terhindar dari pandemi COVID-19 semoga ikhtiar kita dalam belajar online dan beramal dalam masa pandemi ini memberikan keberkahan bagi kita semua amin amin sekian apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik sampai sesi kedua dan semua peserta bisa ikut sampai sesi terakhir terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima terima kasih Bapak Talang Ramadan selanjutnya sambutan yang kedua oleh Dewan Penasehat Support5 Indonesia Profesor Dr. Masuri Eko Winarno MPD kepada beliau saya persilahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Saya hormati Saya Winarno di Sisi Sedang di Malang Terima kasih pagi pagi ini sudah bergabung semua luar biasa menurut saya jadi inisiasi dari tim Spot5 itu ternyata disambut meriah oleh kawan-kawan yang di bola poli pantai berdaftar 205 orang peserta kali ini yang sudah masuk 177 ini mungkin bagi kawan-kawan juga bagian reuni tapi yang mencerahkan bisa dari rumah sambil ngopi terbisa ketemu wajah misalnya teknis hari ini mau dioptimalkan kesempatan yang ada untuk silaturahmi untuk ilmu untuk kawan-kawan saya tahun 2005 kenal bola poli pantai itu jadi ada satu tulisan yang nanti kita bisa lihat di MACG MAKBOLI hanya dari sisi aturan memang sangat ketinggalan sehingga hari ini saya akan mengikut kegiatannya selamat berdiskusi mohon karena pesertanya sangat banyak masuk 177 jadi keluar pemantari dan nanti mikrofonnya dimatikan sehingga komunikasi kita akan ada mungkin kalau ada pertanyaan diatur lewat chatnya sehingga itu akan mengatur komunikasi kita di webinar pagi terima kasih kehadirannya selamat kepada spot pipe yang melenggarakan kegiatan ini kelima kalau tidak salah diberi kesehatan kesempatan untuk berbagi lewat media online sehingga jadi sisi unit cost tidak terlalu mahal karena cukup pulsa yang dari rumah saja tidak ada transportasi sawat misalnya atau darat misalnya sehingga hari ini bisa dioptimalkan sekali lagi terima kasih apresiasinya untuk pengembangan bola poli pantai Indonesia ke depan sehingga mudah-mudahan hari ini memang dapat dimanfaatkan secara optimal dan bermanfaat bagi kita kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi wassalamualaikum wassalamualaikum wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh sebelum maksud secara berikutnya saya minggu kembali kepada seluruh peserta untuk mematikan mikrofonnya agar jalannya acara pada pagi hari ini terjalin komunikasi yang lancar dari pemateri dan peserta terima kasih acara selanjutnya adalah penyampaian materi pertama di sesi yang pertama dengan narasumber yang pertama yaitu Bapak Imade Sudarme MPD sorry SPD MPIS AIFO dan pemateri yang kedua di sesi yang pertama yaitu Bapak Dokter Andes Aprilius Balebu dengan moderator kita pada pagi hari ini Bapak Ardo Okilando MPD kepada beliau saya persilahkan Baiklah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi semuanya Salam sejahtera untuk kita semua untuk materi pertama dengan judul sejarah bola koli Indonesia dan bola koli dunia dan juga untuk materi pertama ini ditambah dengan administrasi pertandingan di bola koli pantai dengan Bapak Imade Sudarma berikut profil singkat Bapak Imade Sudarma Bapak Imade Sudarma MPIS AIFO beralama di Jalan Seroja Perumahan Nindia Indah Gang Denpasar 20 Juli 1967 Pegawai Negeri Sipil di SMA Satu Kuta Bali Jabatan saat ini wakasi perwasitan bola koli pantai PP PB PSI dan email dan nomor HP dipersilakan untuk mencatat jika belum ada dan boleh menghubungi beliau ketika ada pertanyaan apapun yang berkaitan dengan koli pantai dan kepada Bapak Imade Sudarma kita persilahkan untuk mencari pertama Oke, sudah masuk Bapak Imade Sudarma Sampai saat ini sudah bersama lagi sekali kami dari PBSI Pusat menyampaikan terima kasih banyak kepada rekan Spot Indonesia yang sudah merancang merencanakan kegiatan ini yang sangat luar biasa dimana pada saat ini kita bisa bertemu saling bersilah berahmi dengan teman-teman semua jadi sebelumnya saya minta terima kasih Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam Nama Budaya jadi lagi sekali kegiatan ini kegiatan yang sangat positif sekali bagi kita semua karena sudah pasti untuk satu tahun ini kita akan vakum semua kegiatan baik kegiatan daerah nasional mudah-mudahan COVID-19 ini segera menghilang dari muka bumi jadi kita bisa beraktifitas kembali kita bisa bertemu di lapangan berbagi ilmu nah untuk itu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan materi yang sudah pasti materi ini adalah sejarah permainan bola poli pantai jadi sejarah permainan bola poli pantai bola poli sudah dikenal sejak abad pertengahan dari mana pertama kali dari Itali bola poli dikenalkan di Jerman dengan nama Osbol jadi William G. Morgan lahir di pada tahun 1870 dia adalah seorang guru pendidikan jasmani pada Spring Break of Young Christian Association adalah pencetus permainan bola poli yang awalnya dinamakan dengan Mintonet dipas pada tahun 2005 mencatat bola poli berkembang pesat 100 tahun lahirnya bola poli diperingati dengan meriah di seluruh dunia dimana di Al Jansair Adora Brasil Bangladesh Belis Siprus Italia Malca Nigeria Peru Skotlandia San Marino dan AS memperingati dengan menerbitkan sebuah perangkuk bola poli di sini Morgan teropisasi menciptakan suatu bentuk permainan relatif sebagai hiburan jadi bola poli itu sebagai hiburan yang sangat merakyat sekali dan mudah dipermainkan yang penting sudah ada tempat sudah ada kita bisa bermain lalu dia merancang permainan baru dia menggunakan parut bulat dan sebuah net tenis yang digantung setinggi 2,16 meter dari lantai kemudian dia memperkenalkan permainan next kemudian dia memperkenalkan permainan dengan cara memantul-mantul kan bola ke udara yang sudah pasti melewati pembantas net tenis tanpa bola menyentuh lantai jadi jadi dia merancang begitu bagus sekali sehingga dia dilanjutkan dengan kemudian permainan bola poli pantai adalah permainan yang dimainkan di atas pasir di atas pasir yang ketebalan pasirnya sampai 40 sampai 60 cm yang terdiri dari dua tim yang mana masing-masing tim terdiri dari dua pemain setiap regunya tahun 1920 di California tepatnya di kota Santa Monica sudah pertama kali dimainkan permainan bola poli pantai yang mana pada saat itu poli pantai perkembangannya sangat lamban sekali sangat lamban dan pada tahun 1930 menyebar di Eropa dan populer tahun 1980 next Amerika dan Brazil kedua negara ini lama berkecimpung dan bernasih permainan bola poli pantai di setiap kompetisi setelah USAV berdiri dan menjadi indiorganisasi di AS pada tahun 1937 poli berkembang di seluruh dunia pada tahun 1947 bola poli memiliki indiorganisasi dunia atau federasi bola poli internasional atau seperti sekarang dengan FIVB poli menjadi bagian kehidupan orang Amerika Serikat lalu bola poli dimainkan di pantai untuk pertama kalinya dimainkan di California pada tahun 1948 tonamen poli yang hanya menampilkan dua pemain diperandingkan tahun 1983 di Amerika Serikat pertama kali digelar liga bola poli pantai profesional kemudian bola pantai diperandingkan di Olimpiade Atlanta tahun 1996 ini poli pantai menjadi olahraga yang populer di berbagai belahan dunia next 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 tahun 1990 tahun 1990 permainan bola poli pantai masuk ke Indonesia dan berkembang di Indonesia pada tahun 1991 tepatnya pada tanggal 21 sampai 28 Februari 1991 Indonesia menjadi tuan rumah jadi kejuran dunia yang pada saat itu terjadi peperangan di mana Irak menyerang Kuwait jadi banyak negara yang absen pada kejuran ini yang mana dilaksanakan di pantai Badung-Bali di Kuto Badung-Bali jadi saya sudah ikut jadi wasit pakaian wasitnya pun tidak seperti sekarang kalau tahun itu 1991 pakaian wasitnya serba putih pakai celana panjang pakai baju putih kebetulan pada saat itu Bapak Leo Rolek ketua wasit avisi pada saat itu Leo hadir pada saat itu jadi pertama kali diperlampingkan pada tahun 1991 di Pantai Kuto Bali jadi tim Indonesia yang diperkuat dua pemain Bali atas nama EGD Swarjana dan Mibayan Miriam masuk babak final babak final pada saat itu bertundung dengan tim kuat Norwegia dan tim Indonesia hanya menjadi rala up dua pada event tersebut jadi di sini permainan Pulau Pulau Pantai itu di Indonesia sudah masuk pada tahun 1991 sudah berfresasi pada saat itu saya kebetulan juga aktif di sana saya ikut jadi wasit pada saat itu jadi Indonesia bertemu di final dengan Norwegia pemainnya sangat bagus jadi dia bertemu di final ada juga Dennis pada saat itu jadi pada tahun 1993 Indonesia dalam kejuaraan bola poli Pantai Asia di Filipina atas nama Didik dan Jainal menjadi juara pada event ini tim bola poli Pantai Indonesia menjadi tim yang sudah diperhitungkan dan setiap event si game selalu masuk lima besar pada tahun 1996 tim Indonesia sudah mengikuti event terbesar di dunia Olimpiade Atalanta yaitu tim putri Indonesia atas nama putu timi Yudani Rahyu berpasang dengan Deporta ini pemain dari NTB dan Papua pada saat itu 1996 Indonesia sudah mengikuti event terbesar di dunia tim putri kita jadi pras nama timi dan Deporta jadi mereka itu momen yang luar biasa prestasi yang luar biasa sudah tembus ke Olimpiade Atalanta dan kebetulan pada saat itu kami dengan teman-teman ada sirkit juga sirkit pada saat itu dari Mataram Sidoarjo Semarang jadi kebetulan kami Pak Balegu juga akit pada saat itu ada teman-teman kajar dari Jakarta banyak sekali jadi pada tahun yang sama Indonesia menjadi tuar rumah kejualan dunia polipantai yang dipertandingkan di Gortenis Senayan, Jakarta yang mana pada saat itu lapangan tenis diurup dengan pasir dengan kedebalan parkur samping ini juga terjadi sebelum kita melaksanakan SIGIM 97 di Indonesia juga ada kejualan polipantai dunia yang itu pada saat itu hadir Amerika Sika hadir semua di lapangan tenis Indor Senayan lapangan tenis Indor Senayan lapangan tenisnya di Euro tapi dilapisi dengan pasir jadi permainan main di dalam di Indor di Indor Denis jadi itu pada tahun 1996 itu di Senayan pada tahun 1997 Indonesia kembali menjadi dorana peralatan SIGIM di Jakarta untuk bola polipantai diperandingkan di lapangan Senayan Indonesia sudah pada saat itu yang bermain Abu Salim masih timi masih jadi pada tahun 2000 pola polipantai pertama kali diperandingkan pada PON 15 di Jawa Timur dan berlanjut sampai sekarang jadi pada tahun 2004 ini juga terjadi pada tahun tahun 2004 di pantai Next pada tahun 2004 di pantai Nusa Dua Bali di pantai Club Med dipertandingkan kejaraan bola polipantai Asia Pasifik 4 O'SAID 4 O'SAID atau 4 pemain dalam satu tim dan permainan bola polipantai semakin bola polipantai jadi Indonesia itu sudah pernah juga menyenggarakan kejaraan polipantai Asia yaitu 4 O'SAID 4 orang pemain dalam satu lukunya kebetulan saya juga ikut masyarakat di mana pelaksanannya dilaksanakan di pantai Club Med Nusa Dua pantai yang terpasirnya putih itu sudah ada sudah berkembang tetapi saya tidak tahu apakah peraturannya sama dengan POSAID yang sekarang karena saya belum dapat melihat jadi Indonesia itu sudah pernah juga menyelenggarakan kejaraan polipantai Asia Pasifik 4 O'SAID pada pemain nah pada tahun 2008 Indonesia kembali menjadi tuan rumah kejuaraan polipantai Asia atau ASEAN beach game pertama di Bali yang diperandingkan berapa capang oloraga yang semuanya diperandingkan di pinggir pantai yang salah satunya adalah permainan polipantai ASEAN beach game pertama dipertandingkan di lapangan Ina Grand Bali Sanur yang betul Pak Bali juga hadir juga hadir di ASEAN beach game pertama di Bali dari tahun 2009 sampai 2018 Indonesia selalu menjadi kejuaraan Asia Pasifik tahun 2011 menjadi tuan rumah si game di Palembang 2011 jadi tuan rumah di si game di Palembang dan yang paling bergensi Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN di Palembang ini prestasi yang luar biasa sangat diraih oleh tim Indonesia di Palembang dan tim Indonesia sukses dengan satu perak dua perungu satu perak itu diraih oleh Omen Jogda lupa sih Jogda ada dua eski Chandra sama Jawa Timur dan perungu putra dan perungu putri ini prestasi yang sangat luar biasa sekali diraih Indonesia sehingga permainan bola poli pantai itu sangat berkembang di Indonesia dan atlet-atletnya sangat berprestasi mudah-mudahan kedepannya permainan bola poli pantai ini bisa berkembang lebih baik lebih berprestasi itu sementara dari saya mungkin kita lanjut langsung ke atlet selanjutnya mungkin dari pemaparan saya itu mungkin ada yang salah atau mungkin bagaimana yang salah mari kita koreksi bersama mari kita bersama-sama belajar di sini jadi lagi sekali saya mengucapkan terima kasih saya selalu berlaku memberikan aspirasi yang luar biasa kepada rekan-rekan seperti Indonesia yang sudah menyeluruhkan event ini event yang sangat bagus event yang dalam bersalah silahkan lanjut ke materi berikutnya sebelum nanti kita adakan sesi tanya jawab silahkan kita lanjut ke administrasi pertandingan di dalam administrasi pertandingan kita harus benar-benar menyiapkan administrasi pertandingan terutama lapangan jadi lapangan yang kita buat itu harus benar-benar pasirnya tidak ada apa namanya barang-barang yang membahayakan yang penting lapangan itu pasirnya datar ya datar luas jadi dalam setiap event itu bisa kalau bisa kita persiapkan lapangan satu atau lima atau empat sama dengan gemar yang di Palembang itu luar biasa sekali itu itu pun mendapat tempol yang baik sekali di Lea Fizi luar biasa sekali jadi mereka salut melihat kesiapan Indonesia di Voli Pantai di dalam satu melaksanakan Sothe Event pertama-tama kita harus mempersiapkan lapangan lapangan seperti ini yang sudah ada di gambar bagaimana caranya menyetik lapangan nanti kalau dalam teori saya berpikir saya berbicara mungkin sulit tapi kalau dipraktekkan kita bisa laksanakan dengan baik mungkin teman-teman sudah pernah saya ajarkan pada saat kita mengadakan kursus maupun mengadakan Sothe Event pasti kita memberikan mereka cara membuat lapangan pertama-tama apa yang kita harus buat jadi mereka sudah tahu semua itu sudah ada di gambar ada diagonal pendek diagonal panjang daerah bebas sudah ada semua jadi kita disini benar-benar mempersiapkan lapangan yang artinya lapangan itu sudah jadi pemimpin kita merasa kecewa jadi mereka bisa main dengan baik enjoy karena di dalam permainan bola volipante itu sangat memerlukan enjoy sangat cantai tetapi kalau sudah bermain dia itu akan tidak melihat apa itu jadi inilah untuk lapangannya jadi kita setiap ini jadi seles lanjut lanjut di dalam suatu kita harus mempersiapkan lapangan jadi kerbalannya itu 40 cm lainnya itu 5 cm jadi kita lengkapi ini sudah ada blanco-nya dari blanco-blanco ini kita persiapkan semuanya termasuk termasuk nanti juga fort net net itu juga beda dengan net poli indor kalau poli pantai panjangnya tidak sama dengan indor karena lapangan poli pantai atau poli pasir itu panjangnya 16 meter lebarnya 8 meter jadi kita pertama kalau sudah datar kita ukur tengahnya dulu cari untuk masang net terpasang kita buat seperti itu jadi ada lengkap ini ada net sampai 8-50 meter izin sebentar tidak ada antena ada lens lengkap semua ini sudah ada lengkap jadi apa-apapun yang kita perlukan harus dilengkapi sesuai dengan blanco yang sudah ada list yang sudah ada seperti ini jadi kita harus tidak satu pun boleh ketinggal atau sampai tidak ada apa lagi di dalam satu event harus ada tempat air selang dan sebagainya harus lengkap semua nanti karena pada saat panas lapangan bisa diserang yang berapa harus diserang sudah ada aduran jadi semua yang terpenting sekali ada dalam ini adalah kita mempersiapkan sebelum pertandingan dimulai itu kita bersiapkan skor sheet itu jangan sampai tidak ada karena sekarang skor rate-nya sudah luar biasa mungkin ada peraturan baru nanti mungkin akan disampaikan oleh Jawa Wudin bagaimana pengisian skor sheet yang dari termasuk nanti juga pengisian skor sheet permainan empat orang atau poos ini inilah di dalam sodio event administrasi peran itu sangat penting sekali apalagi kita sebelum melaksanakan sodio event kita mengadakan pertemuan teknik disanalah kita menyeriapkan segala-galanya termasuk alat-alat yang dibutuhkan pada saat kita apa saja semuanya begitu pergandingan akan dimulai semua petugas sudah siap di lapangan termasuk petugas lapangan semuanya termasuk score sheet sudah siap score sheet jadi di dalam peran yang baik daerah nasional dan administrasi sangat penting di dalam suatu event jangan sampai berjadi administrasi itu kurang misalnya score sheet tidak ada padahal ini sudah mulai ini menjadi tidak akan apa di dalam suatu permainan lambat sampai 2 jam 3 jam karena kesiapan penitian tidak ada itu akan mempengaruhi suatu pertandingan karena di dalam polipantai itu dalam satu harinya bisa dalam satu lapangan bisa permainan 12-13 pertandingan ada 4 tidak boleh tertunda kalau tertunda otomatis akan berkembang hari akan berkembang jadi tidak meladarkan software baik daerah benar-benar menyiapkan administrasi jangan sampai administrasi itu tidak ada semua yang kita siap benar-benar sudah bersih dari seperti ada apalagi yang anggap seperti berat berat ada jadi terima kasih untuk materi pertama dari Pak Imada Sudarma untuk sesi tanya-jawab nanti dilanjutkan setelah materi kedua dari Bapak Aprilius Balibu sebentar lagi akan menyampaikan materi peraturan pertandingan bola polipantai oke terima kasih lagi sekali saya minta mungkin ada masukan dan mari kita bersama ya baik Pak terima kasih untuk Bapak Imada Sudarma untuk materi pertama sudah selesai maka kita lanjutkan ke materi kedua profil singkat dari Bapak Dr. Andes Aprilius Balibu Bapak Dr. Andes Aprilius Balibu dilahirkan di Kolono Dale 3 April 1961 saat ini sudah pensiun di proyek sipil di RRI Palu dan profesi sebagai wasit nasional bola poli indoor internasional river beach volleyball pengalaman mewasiti dalam negeri wasit indoor prapon wasit polipantai pon kejurnas circuit nasional luar negeri sea games asian beach games asiatur pejuaraan dunia world beach volleyball penyisian olimpiade zona asia wasit bola polipantai indonesia untuk materi kepada Bapak Aprilius Balibu kami persilahkan miknya Pak mungkin di handphone di handphone Pak Balibu masih dimud Mas Ardo ya mic-nya Pak Balibu kan di kamera di layar di layar hp-nya Pak Balibu belum masuk belum masuk Pak Pak Ardo Pak Ardo baiknya belum masuk punya Pak Aprilius Halo Halo Masuk Pak Masuk Pak Balibu Masuk Udah masuk Udah masuk Ya baik Mohon maaf kalau ada gangguan Halo Pak Ardo sudah bisa dimelanjutkan Halo bisa dipersilahkan Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang saya hormati Bapak Prof Hinarno kemudian Panitia Sport5 Indonesia yang melaksanakan seminar mengenal olahra kevoli pantai di Indonesia juga yang saya hormati seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan baik walaupun di dalam keterbatasan kita karena COVID-19 tentu kita harus memenjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti acara ini baik Bapak Ibu peserta yang saya hormati mungkin masih dalam suasana lebaran saya dan keluarga mengucapkan minal aidin fal wa'izin mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh peserta sesuai dengan petunjuk dari panitia kami dipercayakan untuk membawakan materi tentang peraturan permainan bola voli pantai yang sedang berlaku dengan segala perubahan perubahannya baik kita akan segera mulai saya minta dari Ardo untuk tampilkan di layar halo Ardo baik Pak sudah tampil kebetulan saya tidak bisa membaca disini Pakai komputer Pak ya oke saya saya bacakan disini saya langsung saja kebetulan saya peserta yang saya hormati peraturan permainan bola voli pantai itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi dimana setiap perubahan itu lakukan setiap pelaksanaan olimpiade poli pantai kita kenal sebagai olahraga yang dimainkan oleh dua tim dimana setiap tim itu terdiri dari dua pemain yang melakukan permainan dengan memiliki sentahan tiga kali kemudian dapat diseberangkan ke lawan apabila pemain itu berhasil menempatkan bola di daerah lawan maka dia berhasil mendapatkan poin selanjutnya seperti yang dikatakan oleh Pak Sudar matahari bahwa dalam permainan bola voli itu sangat mudah di pasir nah area pertandingan itu untuk poli pantai itu ada dua satu adalah lapangan permainan dan yang kedua adalah daerah bebas atau zona bebas lapangan permainan itu kita sudah tahu ukurannya terdiri dari 8x16 meter sedangkan daerah bebasnya itu sesuai dengan aturan FIPB itu minimal lima meter dari setiap garis akhir baik belakang maupun samping itu merupakan daerah bebas yang akan digunakan oleh pemain jadi 5-6 meter itu untuk pertandingan pertandingan internasional tetapi kalau kita di Indonesia menyesuaikan dengan kondisi lapangan itu bisa kita menggunakan 3-4 meter untuk lapangannya nah kemudian untuk daerah bebas ketinggian juga itu ada aturan 12,5 meter jadi tidak boleh ada yang menghalangi permainan bola dari atas pasir ke tinggian 12,5 meter jadi itu harus bebas kita tahu kalau di daerah-daerah atau di kampung misalnya kadang itu ada kabel-kabel yang menghalangi sehingga itu harus dibebaskan kemudian untuk permukaan lapangan nah sebelumnya kita saya menyampaikan mungkin ada yang bertanya kok ada voli pasir ada voli pantai yang mana sih sebenarnya itu yang benar penyebutan itu jadi kalau voli pasir itu dia dimainkan bukan di pinggir pantai jadi pantai dari pasir dari pantai diangkat ke darat dan dibuat lapangan voli pasir sedangkan yang dimainkan di pantai itu tetap menyebut sebagai lapangan permainan voli pantai nah untuk lapangan itu harus rata dan pasirnya harus bebas dari karang-karang atau batu yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kecelakaan bagi pemain nah kalau misalnya pasir kita angkat ke darat itu minimal kedalaman pasir itu adalah 40 cm dan itu tidak akan mencederai para pemain kemudian garis garis voli pantai itu adalah semuanya 5 cm kemudian pada ujung-ujung sudut-sudut setiap garis atau lane itu dipasang sebagai suatu jangkar yang tidak habis juga jangkar itu harus fleksibel dan tidak membuat pemain cedera jadi harus lembut next daerah servis daerah servis adalah 8 meter di belakang garis akhir jadi pelaku servis melakukan servis di 8 meter pada garis akhir kadang di sini pemain kurang mengerti yang di belakang 8 meter itu kadang dia star itu di luar dari 8 meter kadang hatim garis akan mengangkat bendera sehingga pemain itu kaget ada pelanggaran apa yang dia lakukan karena dia tidak memahami itu kemudian juga mengenai cuaca cuaca yang ekstrim itu bisa oleh teknikal deleget untuk menghentikan pemainan karena menjaga jangan sampai pemain itu cedera jadi cuaca kita usahakan apabila ada pertandingan itu tidak ekstrim dan tidak mengganggu atau tidak membuat pemain itu akan cedera jadi benar-benar pemain ini diperhatikan dalam poli pantai kemudian tiang dan net saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Dharma tetapi untuk ukuran ukuran tiang dan net sama dengan indoor untuk putra 2 meter 43 dan untuk putri 2 meter 24 namun di poli pantai juga ada pemberdaan untuk kelompok umur jadi kelompok umur itu dibagi antara 12 14 dan 16 dimana ukuran ketinggian net untuk masing-masing kelompok umur itu juga berbeda-beda kalau untuk kelompok umur 16 wanita dan pria sama 2 meter 24 untuk umur 14 sama juga wanita 2 meter 12 dan pria juga 2 meter 12 dan untuk kelompok umur 12 tahun ukuran ketinggian net nya adalah 2 meter jadi itu barangkali yang perlu saja diketahui dan juga kita tahu bahwa tiang dari lapangan voli pantai itu harus selalu dilindungi oleh spawn agar tidak mencederai pemain untuk net sama dengan indoor dilengkapi dengan pita dan antena pitanya itu adalah lebarnya 5 cm yang tepat di atas garis penempatannya garis lapangan kemudian antena umumnya kita tahu dalam permainan bola kualitas antena itu 1 meter 80 cm dimana 1 meter itu adalah ukuran lebar net dan 80 cm adalah bagian ke atas dan umumnya antena itu kita beri warna merah putih setiap warna itu lebar panjangnya adalah 10 cm kita lanjut untuk bola nah disini bola tentunya kadang kita lihat ada perbedaan dengan bola voli indoor karena bola voli pantai itu dia harus terbuat dari kulit yang sintesis ya dan tidak menyerap kelembaban dan cocok dimainkan untuk di luar nah setiap bola yang akan digunakan dalam satu pertandingan itu punya standar standar lingkarnya beratnya tekanannya jenis dan warna nah itu harus sama nah itu nanti oleh wasit sebelum pertandingan itu tugas dari wasit untuk memeriksa bola salah satu tugas dari wakit berapa tekanannya lingkarannya itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Hari Mustafa satu perubahan dalam pertandingan bola voli pantai adalah tentang penggunaan bola kalau selama ini kita mengenal istilah tiga bola three boys ball system dengan perkembangan sekarang sudah berkembang menjadi sistem empat bola yang digunakan dalam satu pertandingan jadi dua bola berada pada pemungut bola di tim penerima satu bola berada di tim pelaku servis dan satu bola digunakan untuk serang kemudian tim nah ini yang paling penting supaya kita ketahui kita sudah ketahui bahwa setiap tim itu terdiri dari dua pemain yang berhak bermain tanpa ada pemain pengganti dan dari dua pemain itu satu tim adalah dia sebagai captain tim kemudian untuk kedudukan daripada pemain itu dia tiga meter dari meja skorsit jadi kiri kanan tiga meter dari meja skorsit nah ini yang perlu juga kami akan jelaskan mengenai kelengkapan kelengkapan seorang pemain terdiri dari celana pendek atau baju renang untuk putri atau sebuah jersey atau juga tank top dimana setiap baju itu diberi nomor satu dan dua jadi di volipantai dengan sistem dua pemain itu tidak ada pergantian pemain selanjutnya pemain itu harus bermain tanpa alas kaki jadi pemain itu tidak dibenarkan menggunakan alas kaki tetapi ada pengecualian apabila boleh menggunakan alas kaki apabila disetujui oleh wasit satu nah kadang di sini pemain itu selalu meminta kepada wasit apabila dia cedera atau ada luka itu dia bisa menggunakan kaus kaki dan diisinkan oleh wasit satu nah bagaimana apabila kedua tim datang ke lapangan menggunakan seragam yang sama nah oleh wasit nanti apabila kedua tim hanya membawa satu seragam ke lapangan maka tim itu akan diundi siapa yang akan mengganti pakaiannya berarti yang kalah dalam undian atau dalam tos itu yang harus mengganti pakaiannya kemudian benda-benda terlarang dalam permainan voli pantai itu dibenarkan pemain itu untuk menggunakan aksesoris aksesoris itu adalah seperti kacamata topi tetapi dengan catatan adalah risiko sendiri bisa juga menggunakan kontak lens pemain itu boleh menggunakan kontak lens untuk melindungi mata dari pasir itu kira-kira yang tidak boleh digunakan oleh pemain yang bisa mencederai yang boleh digunakan tetapi apabila terjadi cedera merupakan risiko sendiri nah seperti yang kami jelaskan tadi untuk kapten next sebelum pertandingan kapten mempunyai tugas yang pertama menandatangani skorsit dan yang kedua mewakili timnya di dalam undian kemudian peraturan yang terbaru sekarang bahwa yang berhak berbicara dengan wasit adalah hanya kapten jadi di luar kapten apabila melakukan protes ditolak oleh wasit diri cek tidak diterima tetapi yang boleh berbicara dengan wasit itu adalah kapten termasuk meminta time out hanya kapten tim yang berhak meminta time out kadang wasit di sini lupa memimpin pertandingan bingung yang mana kaptennya kalau tim A misalnya jadi wasit itu harus punya teknik-teknik untuk mengingat mengingat dari kapten masing-masing regu nah next di volipantai bagaimana untuk mendapatkan angka atau poin untuk mendapatkan poin apabila satu tim berhasil mendaratkan bola di lapangan lawan yang kedua ketika lawan melakukan kesalahan dan yang ketiga ketika lawan menerima penalti dalam bola volipantai maksud penalti itu adalah mendapatkan kartu merah mendapatkan kartu merah jadi lawan bisa mendapatkan poin nah jika tim penerima yang memenangkan rally maka bola harus berpindah ke tim penerima dengan melakukan satu kali putaran untuk melakukan service menang dalam satu set next dalam bola volipantai sebuah tim memenangkan satu set apabila mencapai skor 21 atau mendapatkan poin 21 dengan keunggulan dua poin dalam kasus apabila terjadi 20 sama atau istilahnya yang kita kenal dengan jus 20 sama maka selisi dua merupakan kewajiban bagi suatu tim untuk memenangkan satu set set kecuali set ketiga kalau set ketiga hanya poin 15 dan apabila terjadi juga 14 sama maka harus dilanjutkan dengan selisi poin dua untuk memenangkan satu pertandingan jika satu tim menolak untuk bermain setelah dipanggil oleh panitia maka dia dinyatakan kalau WO dengan skor poin 0 2 yaitu 0 21 0 21 untuk setiap set undian sebelum pemanasan wasicatu melakukan undian untuk menemutuskan tim mana yang akan melakukan serve pertama dan tim mana yang memilih lapangan dihadapan kedua kapten jadi dalam undian itu ada pilihan kepada pemain yang memenangkan tos atau undian yaitu yang pertama adalah service atau receive dan yang ketiga adalah lapangan memilih lapangan A atau B jadi apabila satu tim memenangkan undian dia bisa memilih service bisa memilih receive bisa memilih lapangan jadi terserah yang menang dalam undian tos pada set kedua tim yang kalah dalam undian berhak untuk memilih tiga opsi tadi yang oleh wasit kedua meningkatkan tim tersebut untuk silakan memilih jadi tim yang untuk set kedua tim yang kalah dalam undian pertama set pertama berhak untuk memilih receive service atau lapangan pemanasan resmi next oke oke pemanasan resmi untuk setiap tim itu maksudnya pemanasan di muka net setelah undian apabila dia sudah melakukan pemanasan di lapangan sebelum lapangan pertandingan waktunya itu hanya tiga menit tetapi apabila tidak melakukan pemanasan di lapangan yang disiapkan oleh panitia waktu pemanasannya adalah lima menit dalam foli pantai tidak ada kesalahan posisi urutan service sesuai yang ditulis oleh captain tim pada lembaran skorsif jadi bisa captain nomor satu tapi yang melakukan service nomor dua jadi satu dua dua satu silakan seperti yang tertulis dalam skorsif mulainya permainan mulainya permainan adalah setiap wasit satu memberikan isarat untuk service dan pelaku service melakukan service sesuai dengan urutan pukulan tim next sebuah pukulan adalah setiap kontak dengan bolai oleh pemain dalam suatu permainan setiap tim berhak maksimal tiga kali pukulan sebelum menggunakan bola melewati net jika digunak jika dilakukan pukulan sebanyak empat kali maka terjadi satu kesalahan oleh tim jadi setiap pemain tidak berhak untuk memukul dua kali bola berturut-turut kecuali blokir kecuali blokir itu harus diingat next kontak bersama dua pemain menyentuh bola pada saat bersamaan maka yang dihitung adalah yang menyentuh bola pertama maksudnya walaupun pemain itu bersentuhan tetapi hanya satu yang menyentuh bola maka bola hanya dihitung sekali tetapi apabila menyentuh dua-duanya maka sudah dihitung dua kali dan tim itu hanya berhak memainkan bola sekali lagi ketika dua lawan menyentuh bola secara bersamaan melewati net dan bola tetap dalam permainan tim penerima berhak memainkan bola tiga kali nah ini harus hati-hati terjadi terjadi perebutan secara bersama di atas net oleh dua tim dan bola kembali ke lapangan dan bisa dimainkan maka setiap tim bisa memainkan bola sebanyak tiga kali sentuhan secara bersama di atas net tidak dihitung sebagai satu sentuhan karakteristik pukulan sentuhan bola dapat menyentuh setiap bagian dari tubuh pemain bola tidak ditangkap atau dibuang dan bola dapat memantul ke semua arah dalam aksi bertahan pukulan keras dalam hal ini kontak dengan bola bisa diperpanjang tetapi pada saat menggunakan jari-jari bukan ditangkap tapi menggunakan jari-jari pada saat terjadi serangan bola keras spike bola keras pemain mengambil dengan jari-jari dan dobol atau tertahan sedikit itu dibenarkan next dalam perbenaran bola volley pantai pada saat melakukan servis bola dapat menyentuh net seorang pemain dapat melakukan blok di daerah lawan asalkan dia tidak mengganggu permainan lawan sebelum atau selama bola itu dalam belum dilakukan pukulan serangan terakhir jadi bloker itu bisa masuk ke daerah lawan tetapi dia tidak boleh menyentuh bola sebelum bola itu dipukul oleh tim yang melakukan serangan seorang pemain dapat masuk ke daerah lawan jadi tidak ada garis tengah kalau di poli pantai jadi dia bebas masuk dengan catatan tidak mengganggu permainan lawan apabila lawan akan mengambil bola terus dia berada di daerah lawan dan menghalangi lawan yang akan mengambil bola maka hal itu merupakan satu kesalahan hak servis wasit pertama punya hak dalam servis setelah memeriksa bahwa kedua tim siap untuk bermain dan bahwa servis telah memegang bola bola harus dipukul dengan satu tangan atau bagian dari lengan setelah dilambungkan atau dilepaskan dari tangan hanya satu kali lemparan ke atas setelah bola terlepas atau pelepasan bola diperbolehkan bergerak bola dari tangan ke tangan jadi kalau bola hanya dipindahkan dari tangan kiri tangan kanan kiri kanan itu dibenarkan itu bagian dari persiapan servis tapi pada saat dia lambungkan itu sudah harus dia servis karena kalau dia tidak servis tidak ada waktu lagi untuk melakukan servis berikutnya berarti pindah bola server harus memukul bola dalam waktu 5 detik setelah wasit satu meniup peluit jadi hanya waktunya 5 detik kalau indoor 8 detik jadi masih lebih sedikit waktu untuk melakukan servis di volipantai nah di volipantai juga terjadi pentabiran tetapi pentabiran itu hanya ada pentabiran perorangan jadi tidak boleh pemain yang pelaku servis menghalangi jalur bola yang akan diterima oleh lawan kurang lebih sama dengan indoor kalau di indoor memang ada perorangan ada pentabiran kelompok nah blokir blokir itu dilakukan di depan net dan dekat dengan net oleh pemain untuk mencegah bola yang datang dari lawan sentuhan blok adalah dihitung sebagai salah satu sentuhan oleh satu tim apabila terjadi blokir menyentuh blokir maka satu tim hanya bisa memainkan dua kali sentuhan lagi untuk diseberangkan kepada lawan gimana yang blokir pada saat tangannya disentuh apakah masih boleh mengambil bola boleh itu dibenarkan ya jadi tidak ada halangan seorang pemain tidak boleh memperlambat permainan ya misalnya memperpanjang time out sudah diperintahkan oleh wasit untuk masuk tetapi dia hanya apa namanya tetap duduk di tempatnya tidak mau berdiri padahal wasit sudah memberi syarat untuk segera masuk lapangan itu tidak dibenarkan ataupun menunda pertandingan untuk waktu 12 detik yang merupakan waktu maksimum dari akhir dari suatu relis cedera atau sakit seorang pemain apabila terjadi cedera di lapangan apabila terjadi cedera di lapangan maka dia diberikan waktu 5 menit untuk melakukan pengobatan itu nanti ada prosedur cedera oleh tim dokter perhitungan 5 menit itu pada saat dokter datang di lapangan kemudian lanjut tidak hanya satu pertandingan itu merupakan tanggung jawab pemain itu sendiri dokter tidak bisa melarang kamu stop bermain itu gak boleh silahkan pemain yang menentukan apakah dia mau melanjutkan atau dia berhenti itu berhadap pada keputusan pemain itu sendiri kemudian interval antara set di volipantai semuanya adalah satu menit tim berpindah lapangan pada kelipatan 7 untuk set pertama dan kedua dan kelipatan 5 poin untuk set yang ketiga apabila dimainkan dalam permainan volipantai bahwa setiap pemain yang masuk ke lapangan itu sudah dianggap mengecapui aturan permainan ini jadi dia harus memahami bahwa aturan permainan volipantai dan dia harus berlaku sporsif kepada wasit kepada lawan kepada penonton jadi peserta harus terakhir terakhir pelanggaran kesalahan kecil tidak dikenakan sanksi hal ini dilakukan dalam dua tahap yaitu hanya dalam bentuk teguran lisan dan kartu kuning saya kira itu materi dari volipantai peraturan permainan mungkin nanti apabila ada yang bertanya silakan baik kepada narasumber pertama maupun narasumber kedua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang baik baik masuk kepada sesi tanya jawab di pertanyaan pertama yang sudah masuk ini dari Bapak Prof Winarno kita sebagai wasit polipantai tidak hanya sebagai wasit tapi juga membina membina dari pemain dan disini ada pertanyaan untuk Pak Balebu bagaimana cara mengontrol program latihan teknik atlet polipantai daerah saat pandemi COVID-19 saat ini mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Balebu ya bagaimana bagaimana cara mengontrol program latihan teknik atlet polipantai daerah saat pandemi COVID-19 oke baik terima kasih assalamualaikum Pak Prof Winarno ya memang benar bahwa wasit itu bukan hanya tahu meniuk tetapi dia harus membina bahkan mendidik pemain ya nah kalau saat ini dengan adanya COVID-19 ini pembinaan untuk di polipantai saat ini untuk sementara ya khususnya di daerah itu tidak ada jadi tidak ada pemantauan tetapi seharusnya bahwa setiap wasit itu harus berada di klub bola polipantai itu sebenarnya dalam aturan seperti begitu jadi dia sebagai wasit tetapi dia harus berada di klub polipantai yang ada di daerah ya jadi barangkali Pak Prof di pada saat COVID-19 ini memang sangat sulit untuk melakukan pembinaan ya khususnya di daerah bahkan tim nasional pun saat ini yang dipersiapkan untuk ASEAN Games kemarin dipulangkan barangkali itu yang dimaksudkan Pak Prof terima kasih moderator baik Prof Winarno mungkin tanggapannya dari jawaban dari Pak April di persilahkan ya makasih Mas Arju jadi ini PR kita untuk bisa mematau bagaimana atlet-atlet kita yang di daerah karena ponnya ditunda yang tahun 2020 sehingga aktivitasnya tetap terpantrol kalau dari sisi fisik itu memang bisa dilakukan saya yang merasa pengen tahu pengen diskusi untuk berbagi itu dari sisi teknik bagaimana setiap atlet itu punya kesempatan tetap bisa latihan dari rumah masing-masing sehingga menjaga kualitas teknik itu menjadi bagian penting nah ini bagi saya sebenarnya untuk melomentarkan momentum bahwa ini bagian penting yang harus kita upayakan kita pikirkan dan kita lakukan hingga suatu saat semua target-target yang kita canangkan itu bisa masuk terima kasih Pak Bale Bungi selamat melanjutkan diskusi saya akan tetap mengikuti mother word ya makasih Pak Prof baik untuk selanjutnya dari Bapak Muhajir pertanyaannya ke Pak Imade Sudarma bagaimana cara memasya bagaimana cara memasyarakatkan polipantai di daerah utamanya daerah yang tidak memiliki pantai dan kompetisi yang kurang jadi mungkin itu pertanyaan Pak terima kasih kepada Pak Imade Sudarma dipersilakan terima kasih terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Muhajir karena polipantai itu tidak merata di seluruh Indonesia banyak masih daerah-daerah yang wakum seperti di Kalimantan Tengah tidak punya pantai bagaimana caranya kita sebagai wasib polipantai menciptakan mencari atlet-atlet di contoh saya juga sebagai pelatih juga sebagai wasib seandainya tidak ada lapangan atau di pinggir pantai kita bisa buat lapangan kita bisa lapangan dalam kota kita berkordinasi dengan pengkabengkot bagaimana caranya kita yang mencari bola bukan bola yang mencari kita kita sebagai pelatih itu sebagai wasib itu juga aduk sebagai pelatih bagaimana caranya memberikan motivasi kepada atlet biar atlet itu mau ikut dalam program latihan jadi kita sebagai wasib juga sebagai praktik pun harus bisa bagi cara atau motivasi kita harus punya gagasan kita harus punya inopatik bagaimana cara kita bangkitkan karena memang terserah kita untuk perkembangan boli pantai yang di daerah-daerah yang sulit itu memang susah sekali apalagi tidak itu oleh daerah berarti popda aja susah mengadakan apalagi event yang lain atau pajar susah bagaimana kita mencari di sini peran kita sebagai guru olahraga bagaimana cara kita mendekati orang-orang itu bagaimana caranya jadi kita harus aktif aktif semuanya itu sebenarnya mungkin ada tambahan dari Pak Balibu silahkan oke baik Pak Balibu dipersilakan untuk tambahan boleh jadi barangkali untuk memasyarakatkan ini memang benar PBVSI dengan Kemenpora itu pernah melakukan kerjasama sehingga setiap popda itu dipertandingkan juga Volipasir tapi istilahnya popda non-pop wil jadi volipantesu itu sudah diikuti oleh pelajar betul jadi untuk memasyarakatkan itu PBVSI dengan Menpora bekerjasama bahwa setiap popda popnas dan popwil itu dipercandingkan bola volipantai termasuk di kalangan mahasiswa pomnas itu sudah masuk program dari PBVSI bersama Kemenpora itulah harapan kita ke depan bagaimana volipantai ini bisa masuk kampus apalagi dengan adanya Sport 5 Indonesia ini mungkin bisa jadi motor penggerak agar volipantai bisa masuk kampus karena setiap popnas volipantai itu sudah dipertandingkan kalau semua kampus mempunyai atlet volipantai itu sangat luar biasa dan memang pembinaan volipantai itu tidak seberat indoor hanya dua orang sama satu pelatih tiga orang tetapi peluang untuk kejenjang yang lebih tinggi sangat terbuka kita sudah lihat bagaimana atlet-atlet kita atlet-atlet kita ini kita harapkan dia justru muncul muncul dari popda popnas pomnas kalau selama ini kita lihat yang muncul dari klub dan dari smanor nah smanor ini tidak ada di seluruh Indonesia hanya daerah-daerah tentu yang punya smanor seperti Jawa Timur daerah lain ada smanor tapi belum ada volipantainya nah ini yang kita akan genjot ya bahwa apabila semua smanor-smanor itu juga bisa masuk cabang olahraga volipantai sebagai olahraga prioritas terima kasih baik untuk Pak Muhajir mungkin sudah cukup jawabannya di bawah kursi sofa tuh oke terima kasih Pak Muhajir dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Eno Pranitri jadi kepada Pak Balibu mungkin untuk standar pasir kan di daerah-daerah itu berbeda di setiap daerah jadi apakah standar pasir yang diharapkan itu seperti apa yang memang layak untuk pertandingan polipantai pasir dan apakah yang diberi pasir itu hanya lapangan 8x16 atau daerah bebasnya juga mungkin itu pertanyaannya Pak dipersilahkan untuk dijawab ya baik terima kasih Ibu Eno Ibu Eno dimana ya Ibu Eno Halo Ibu Eno ya baik jadi mengenai standar pasir Jogja Pak Jogja jumpa lagi Ibu Eno di Jogja lupa-lupa ingat ya sama Ibu Eno iya jadi mengenai standar pasir memang Ero Pak basic indoor Pak oh Ero oh Ero 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 planetri baik ya jadi mengenai standar pasir memang kalau kita untuk pertandingan-pertandingan internasional FIVB baik bintang 1, 2, 3, dan 4 bahkan 5 memang itu ada standar ya karena pasir itu harus diuji di laboratorium di Kanada ya kemarin kita itu mau buat di Raja Ampat untuk bintang 1 saja yang paling rendah itu pasirnya harus dikirim di Kanada tetapi kalau kita di Indonesia kita hanya menyesuaikan dengan kondisi yang penting pasir itu tidak kasar kemudian tidak banyak batu ya dan karang yang bisa mencederai pemain itu hal yang kita harus perhatikan kalau dia kasar kita bisa ayak jadi macam maaf kalau saya katakan ini di Sulawesi Tengah pasir itu diangkat ke darah kemudian diayak ya karena mau cari yang pasir itu sangat sulit jadi pasirnya itu diayak nah kemudian yang diberi pasir itu bukan hanya 8 x 16 tetapi termasuk daerah bebas nah memang membuat lapangan sulit pasir itu yang paling terasa daerah bebasnya jangan menginggut FIVB lah 5 sampai 6 meter daerah bebas 2 meter sudah cukup 3 meter cukup karena untuk digunakan pelaku servis apabila dia melakukan servis jam jadi harus dari pasir jadi semua semua pasirnya itu diberi pasir kalau di darat dan kedalaman pasirnya itu minimal 40 cm 30 sampai 40 lah kedalaman pasir akhirnya itu jawabannya Pak terima kasih oke begitu Pak Ero mungkin sudah cukup jelas terima kasih Pak baik Pak ini selanjutnya ada pertanyaan tadi muncul mengenai signal wasi tapi nanti kita bahas yang di sesi kedua terus untuk saran dari Pak Abdul Khalid Pak diadakan pemasalan instruktur dan wasitnya mungkin kita sudah lakukan ya Pak di Bits Poli mungkin Pak tanggapannya Pak Sudarma ya Pak Sudarma Pak Sudarma boleh Pak Balibu aja dulu Pak mungkin Pak Sudarma lagi gangguan sih saran dari siapa tadi Pak Abdul Khalid dari PGRI Adibuana apa mengenai pemasalan untuk wasit dan pelatihan instruktur dan wasit ya Pak oh instruktur dan wasit termasuk juga pelatih ya Pak jadi untuk di Indonesia saat ini khususnya PP Pudus Sesi itu setiap tahun ya melakukan penataran penataran wasit Fuli Pantai ya saya mungkin lebih ke Fuli Pantai bukan Indor tetapi kadang itu bersamaan ya antara Fuli Pantai dengan Indor nah jadi setiap tahun itu bahkan sebenarnya tahun 2020 ini apabila tidak ada COVID-19 yang akan minta ada penataran wasit Pantai termasuk Kendari Bali dan di daerah Sumatera tapi karena ada COVID-19 maka kita tidak laksanakan kemudian untuk instruktur memang barangkali disini oleh PP PP-PBVC sementara untuk instruktur bola Fuli Pantai itu masih sesuai dengan SK yang kami terima itu ada tiga orang ada Pak Sudarme ada Pak Hari dengan saya sendiri jadi masih tiga ini yang dipercaya oleh PP-PBVC mudah-mudahan ke depan akan muncul instruktur-instruktur khususnya teman-teman kita yang sudah menyandang wasit internasional beach volleyball bisa membantu dalam dalam penataran apabila ada daerah-daerah yang akan melakukan dan kemudian untuk tingkatannya juga memang itu harus dari wasit daerah wasit kemudian wasit saya kira itu barangkali yang dimaksudkan Pak terima kasih baik mungkin Pak Abdul Pak Abdul Holid mungkin ya terima kasih jadi gini untuk saya contohkan di sepak bola sepak bola itu dari guru-guru PGOK itu diibatkan semua biasanya kalau pemasaran itu karena itu saya mengharap seperti di ya di SSB SSB itu dari kecil-kecil sudah mulai melakukan sepak bola sebagainya yang baiknya kalau di Pantai ini sudah kemudian sehingga pemasaran mohon maaf ini Pak Pak pembicaraan kan beliau sudah pensi juga khawatirnya nanti kalau dia masih ada kegiatan yang lain kalau tidak bisa kegiatan yang lain nanti siapapun terusnya terima kasih Pak Oke baik Pak selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima Pak dari Pak Yusuf pertanyaan buat untuk Pak mungkin kalau Pak Mada tidak ada mungkin ke Pak Balik tentang administrasi pertandingan dari lapangan dikatakan oleh Pak Sudarma bahwa untuk sebuah pertandingan administrasi lapangan harus lengkap tidak boleh kurang satu pun itu untuk level nasional dan internasional bagaimana pertandingan yang dilaksanakan daerah yang masih punya keterbatasan mungkin itu dari Pak Yusuf dipersilahkan Pak Sudarma Pak Balibu juga sudah bergabung Pak Ardo baterainya low sudah lupa ya baik Pak dipersilahkan Pak Sudarma Pak Yusuf dari mana Pak Yusuf dari mana Kaltara Kalimantan Utara Halo Pak Yusuf apa kabar Halo juga Pak kabar baik Pak Alhamdulillah perjuangan ini Pak Yusuf ya 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 ayo berhahu berhahu Halo Pak Jalal Halo Yusuf Pak Darmo Pak Yusuf ya Pak siap sudah jelas pertanyaan saya Pak tadi Pak Darmo bilang bahwa dalam setiap event atau turnamen administrasi lapangan harus lengkap tidak boleh kurang ya oke kalau untuk level nasional atau internasional tapi bagaimana kalau kita yang di daerah apa lagi di daerah pemekaran yang baru-baru di mana ada keterbatasan keterbatasan tentulah kita tidak bisa merekapi 100% kalau kita mau 100% mungkin bisa-bisa event tidak jalan Pak bagaimana tanggapan Pak Mas Alain baik terima kasih Pak Yusuf jadi apa yang ditanyakan Pak Yusuf ini betul sekali di daerah itu memang sulit sekali apalagi tidak didukung oleh pengkap atau pengkot apalagi jinas pendidikan disini peran kita adalah kalau event itu diselenggarakan oleh jinas pendidikan bagaimana cara kita meminimalisir kegiatan itu biar jalan terima kasih dari saya juga sering dilibatkan di POPDA itu kadang-kadang kita memasukkan wasit 4 disetujui 2 jadi wasitnya ada tidak ada pengguna semeja bagaimana cara kita memenalisis itu kegiatan yang penting kegiatan itu jalan mengikuti sesuai prosedur jangan artinya itu sudah luar biasa sekali kalau memang sudah ada event di daerah sejenis POPDA POPDA antar pelajar itu sudah luar biasa yang kesifat nasional dan internasional yang administrasi peperanian itu harus lengkap kalau misalnya event-event yang bersifat antar pelajar misalnya kita meminimalisir bagaimana caranya pelaksanaan itu biar bisa berjalan dengan baik jadi kita tinggal terlalu menuntut kalau kita terlalu banyak menuntut otomatis dari daerah dari dinas pendidikan aduh banyak sekali menuntut bagaimana kita sebagai panitia sebagai wasit meminimalisir kegiatan hidup saja yang penting kita bergerak bagaimana caranya membangun memasyarakat polipantai dari pelajarlah kita memberikan membangun polipantai itu memasyarakat polipantai itu sementara silahkan mungkin ada tambahan dari Pak Bala Ibu atau jawab oke silahkan untuk tambahannya kepada Pak Bala Ibu baik terima kasih Pak Yusuf jadi barangkali kalau kita berbicara administrasi pertandingan memang di daerah itu kadang tetapi yang paling penting itu untuk skorsit dan peden itu paling penting itu harus ada karena skorsit itu untuk pelaku servis 1212 itu kadang di situ terjadi kesalahpahaman kalau kita tidak menggunakan skorsit untuk menentukan 1212 dan pedal itu kadang terjadi kesalahan tetapi kalau untuk perlengkapan lapangan saya kira kita menyesuaikan dengan sikon yang penting pertandingan itu jalan dulu bahkan kalau perlu kalau memang cuma satu wasit satu wasit yang berdiri padahal harusnya dua tapi karena kondisi kondisi dan situasi di daerah sehingga kita harus bisa menerima hal-hal yang seperti itu saya kira itu tambahan Pak Yusuf sukses Pak Yusuf baik untuk Pak Yusuf kalau selesai untuk dijawab untuk selanjutnya pertanyaan mungkin ini mirip dari pertanyaan bagus sama pertanyaannya Uni jadi bagaimana bagaimana mencari bibit unggul dari atlet sejak dini atlet polifantai khususnya karakteristiknya seperti apa Pak dari pandangan kita sebagai wasit mungkin untuk pembinaan di usia dini mungkin dipersilakan oleh Pak Mado atau Pak balik jadi sebenarnya ini kalau tinjauan dari wasit bukan pelan ya tinjauan dari wasit tapi yang pertama adalah postur sangat-sangat menjelaskan postur dari anak-anak kita bagaimana kita melihat postur tubuh dari anak-anak kita tentunya yang tinggi itu merupakan secara barangkali kalau saya katakan seperti itu selama kami melihat kejuaraan-kejuaraan justru yang postur tinggi itu yang mempunyai keunggulan dalam permainan permainan bola kualitas jadi mungkin kalau pelatih dia akan lebih melihat ke yang lebih spesifik tapi kalau dari wasit umumnya kita hanya melihat dari postur postur tubuh dari anak-anak kita yang kedua barangkali poli pasir itu kan bermain di panas nah disini anak itu harus mau orang tuanya harus mendukung bahwa anaknya itu harus bermain di panas nah ini ini barangkali yang kami bisa dari segi wasit ya yang melihat selama ini itu aja Pak Ardo terima kasih baik Pak untuk Pak Sudarma mungkin ada tambahan dari karakteristik yang biasa dilihat untuk pemainan baik terima kasih Pak Ardo jadi para fisik permainan poli pantai itu caranya biar anak itu mau latihan di poli pantai memang kalau acet-acet poli pantai itu susah sekali takut hidam takut hidam takut di jemur kebanyakan seperti itu kebanyakan susah mencari memang kalau kita sebagai wasit bagaimana caranya kita lihat dari skill mereka kita lihat dari skill mereka apakah dia punya kemampuan yang bagus untuk di pantai kita coba bawa ke pantai dari indoor rasanya kan dari indoor rasanya dari indoor kalau memang di indoor dia bagus kita coba dia arahkan ke pantai bagaimana caranya dia bisa ikut latihan poli pantai disinilah peran aktif kita sebagai wasit bagaimana caranya mencari bibit-bibit pemain pemula untuk berkecimpung di pola poli pantai ini sangat berat memang memang sangat berat sekali karena banyak di antara mereka takut main poli pantai nanti hitam kayak Pak Sudharma hitam itu misalnya jadi memang kita sebagai wasit itu memang perlu gagasan perlu bagaimana cara kita memberikan motivasi kepada mereka biar mereka aktif kita yang aktif sebagai guru sebagai pelatih pemula yang dasarnya itu kita dari pembinaan pelajar itu sebenarnya Aldo oke baik mungkin itu untuk pertanyaan dari Ibu Ade Tuti dan selanjutnya di pertanyaan dari Bagus Wicak sana ini tentang skill dari kita sebagai seorang wasit Pak jadi bagaimana pada saat pandemi ini efektif dan efisien sehingga kita kita nanti bisa ketingkatan level dunia jadi mungkin ini ke Pak Jalal mungkin yang saat ini masih aktif dan peraturan apa syarat yang terbaru untuk menjadi wasit internasional mungkin Pak Jalal dipersilakan mic-nya Pak Jalal halo ya oke terima kasih Pak Bagus pertanyaannya mungkin untuk pertanyaannya memang wasit itu harus ya jelas fisiknya sehat lah ya bugar dan ditunjang dengan apalagi kalau memang prostitutu punya tinggi itu memang lebih bagus lebih good looking dan juga intinya usia karena batas maksimal usia untuk internasional itu 41 tapi sebelum ke 41 itu kita ada jenjang jenjang itu karirnya di nasional nasional sudah minimal itu sudah bisa terus continue lagi ke level asia asianya juga belum tentu langsung asia full asia kita ada asia tenggara karena sekarang kalau dulu saya beruntung saya bisa masuk ke FABB langsung efisi langsung asia tapi kalau sekarang kemarin saya diskusi dengan Thomas Chang komisi wasit asia dia sekarang jenjangnya ada boleh wasit kita nasional tapi kita bisa memimpin pertandingan internasional mungkin level asia sekelas SIGIM itu bisa mendampingi jadi wasit pendamping untuk tim tim nasnya maksimal itu kemarin kalau nggak salah dua orang dalam satu event SIGIM dengan catatan kita harus terdaftar artinya terdaftar kita aktif di federasi kita apabila ada event-event nasional atau event internasional apalagi saya beruntung saya beruntung lima tahun kebelakang Indonesia itu selalu ada event internasional dan disitu secara tidak langsung kita aktif jadi wasit secara tidak langsung database kita masuk ke FVC dan FVC merekomendasikan oh ini orang-orang yang aktif dan setiap tahun apabila setiap tahun ini orang aktif itu sudah otomatis daftarnya sudah masuk ke situ ke FVC nah untuk jenjang FVC dari Asia Tenggara baru naik kandidat FVC kandidat FVC ada rapat ada kursus lagi jadi FVC diseleksi dari Timnas mungkin dari federasi kita apabila kita sudah terdaftar makanya memang di kita ini tugas-tugas dari Pak Dalma juga karena di kita itu wasit yang muda dan ada 300an kurang lebih beli situasi nasional di Indonesia cuman yang untuk jenjang ke sana mungkin kita lebih diseleksi karena yang jelas intinya bahasa Inggris nomor 1 untuk teknis itu mungkin nanti bisa dipoles nah saya lanjut setelah ke FVC itu nanti ada kursus FVC tingkat level Asia di Asia di level Asia apabila kita lulus baru jadi wasit FVC setelah FVC untuk ke FIVB sebelumnya itu ada kandidat internasional jadi gak langsung kandidat internasional sorry gak langsung internasional setelah kita mempunyai level FVC referee setelah FVC referee baru kandidat internasional dan itu juga yang merekomendasikan untuk ke kandidat internasional sekarang FVC bukan federasi kita jadi FVC dilihat setelah itu nanti ada rekomendasi baru FVC yang bisa ngirim ke IRCC dan setelah IRCC kita harus minimal mimpin pertandingan setelah kita ikut kursus IRCC internasional kandidat referee setelah itu minimal kita harus mimpin dua event artinya gini dalam satu event world tour khusususnya world tour atau championship kejuaraan dunia di dua event dalam satu tahun minimal satu event dan satu event minimal lima kali jadi wasit pertama dan lima kali jadi wasit kedua itu harus direkam dan dia nanti untuk referee delegate atau technical delegate dia akan meng-copy semua dan dia bawa nanti ke FIVB kita tidak mungkin bisa lulus dan kita tidak tahu bisa lulus atau tidaknya kita tergantung nanti referee delegate yang menilai kita kalau kita mimpinnya jelek kalau kita bahasa inggris mungkin kita tidak bisa langsung jadi internasional dan kita bisa dipending dan hanya punya kesempatan tiga tahun setelah kita kursus IRCC kita hanya punya kesempatan tiga kali satu kali misalkan kita kejualan dunia pada event itu kita lulus Alhamdulillah event selanjutnya kejualan dunia kita tidak lulus kita masih punya satu kali lagi selanjutnya ternyata lulus Alhamdulillah berarti udah pas itu baru kita dapat grade internasional karena jenjangnya sekarang memang agak di strike dari FVC saya kemarin oh berarti kita saya sendiri yang kemarin termasuk bisa beruntuk karena dari FVC langsung kandidat internasional dan internasional dan Alhamdulillah sampai sekarang udah pegang internasional dan nah itu prosedurnya jadi nggak semudah dan kita juga kalau memang untuk di federasi kita minimal kita di bawah 30-35 itu udah harus persiapan karena dari jenjang FVC ke FVB itu harus ada jeda harus ada jeda juga minimal 2-3 tahun itu lebih bagus karena saya sendiri waktu ikut usia 39 itu udah udah apa ya dari scan tapi kalau misalnya yang muda-muda dari sekarang kita push 35 ada FVC udah bagus minimal tapi tetap nomor 1 Bahasa Inggris dan setiap negara kalau memang mau mengikut kursus FVC atau IRCC itu maksimal dua orang tiga orang satunya perempuan bisa tiga orang tapi satunya perempuan itu jadi kalau memang putra atau laki-laki maksimal hanya dua orang dibatas hingga semua kita kita punya ini makanya tugas juga buat komisi perhasilan pusat misalnya polipantai kita harus meranking siapa aja kira-kira yang akan kita dorong untuk keatas dari segi usia dari segi bahasa kalau perlu kita tes sebelum kita berangkat disana jangan sampai disana kita fail jangan sampai kita karena keluar kita kursus atau kesana itu bukan membawa nama pribadi tapi dengan membawa negara dan persiapan itu memang harus matang karena dengan sendirinya disana bahasa Inggris kita terbata-bata sudah kita lewat dengan wasit-asit lain saya lihat saya pengalaman saya pribadi wasit-asit dari luar mimpin pertandingan enggak begitu bagus teknisnya enggak begitu bagus tetapi dia bahasa Inggris yang bagus ternyata untuk internasional 80% itu teori 20% hanya praktek di Indonesia saya perhatikan 80% teori bagus tapi 20% teori yang kurang bagus dan itu pengalaman saya pribadi saya kenapa bisa ngomong seperti ini karena saya pernah mengalami 2012 saya ikut ini bukan buka air tapi saya hanya sering aja 2012 saya ikut IRCC di Thailand ternyata saya fail saya gagal bahasa Inggris saya kurang bagus tapi saya coba selanjutnya saya masih punya kesempatan Alhamdulillah nah itu ini pengalaman disini untuk adik-adik yang nanti akan pengen berjenjang di internasional dan saya harap pengen banyak teman-teman di Indonesia yang harus jadi wasit-wasit karena peluangnya ini luas lebar saya bilang kalau untuk berkari di internasional terutama yang mudah-mudah ya dan Alhamdulillah mudah-mudahan setiap tahun kita lagi setelah COVID ini banyak event internasional khususnya di Indonesia itu aja mungkin Pak Do kalau kebanyakan sorry baik ya tambahan dari Pak Balebu termasuk juga berpengalaman di wasit internasional dipersilakan Pak Balebu baik terima kasih saya kira pertaniannya bagus ini bagus benar menginspirasi iya jadi memang apa yang Pak Jalal bilang sudah betul makanya kemarin saya minta itu daftar wasit semua harus dilaporkan khususnya bagi yang masih memenuhi syarat untuk ketingkat internasional yang dibawah 40 tahun yang minimal 35 itu didaftar dan dikirim ke FVC dan FIVB supaya mereka melihat bahwa inilah nama-nama yang aktif di Indonesia yang punya peluang nah memang benar saya dulu yang paling beruntung saya sama Pak Hari kami itu dari nasional langsung internasional tanpa ada pakai Asia pakai kandidat ya nah tapi sekarang justru itu terjadi sangat ketat betul apa yang Pak Jalal bilang tingkatannya seperti di nasional kita bahkan kita lebih buat cara kemarin Pak Darmi kalau nggak salah itu 3 tahun berkecipung di sudah menjadi wasit nasional pantai baru bisa kita usulkan apabila untuk tingkat Asia Tenggara ya nah dari Asia Tenggara mau ke FVC itu tidak langsung wasit FVC kandidat dulu kandidat FVC baru penataran nah disinilah penentuan pada saat penataran untuk tingkat FVC itu yang berhak yang bisa diusulkan untuk kandidat internasional itu FIVB akan melihat ranking 1 sampai 10 pada saat penataran di Asia FVC nah mereka itu yang berhak nah jadi jadi teman-teman nanti apabila akan mengikuti ini persiapkan baik-baik bisa masuk di 10 besar ya untung-untung 10 peserta jadi 10 besar semua persiapkan bahasa Inggris benar bahasa Inggris sangat penting karena itu bahasa pergaulan internasional ya kalau dilaksanakan di Arab bisa bahasa Arab masuk juga itu bahasa internasional mesti bisa ngaji dulu jadi seperti itu jadi tidak mudah sekarang bahkan sekarang ini pada saat Anda dipanggil untuk khususnya bintang 4 bintang 5 saya sudah melakukan menjalani bahkan championship di Shanghai itu pada saat refreshing wasit pertama itu adalah soal teori kita dites teori pertanyaan ada dibuat kalau kita tidak lulus ada kesempatan kedua besoknya kalau kita tidak lulus jangan harap bisa jadi wasit satu atau bukan tidak lulus nilainya rendah di bawah 80 mungkin jadi wasit dua seterusnya jadi betul-betul bahasa Inggris itu dan menguasai aturan permainan itu penting sekali penting bagi adik-adik yang mau kejenjang lebih tinggi jadi mulai sekarang coba belajar bisa cari tufel berapa 500 luar biasa kalau bisa dapat tufel 500 waktu Pak Jalal Pak Juli ikut di Thailand kebetulan saya ketemu dengan instruksinya di Saniak motor saya tanyakan betul apa yang Pak Jalal katakan dia bilang tolong anak-anak di teman-teman di Indonesia tingkatkan pengetahuan pelajaran bahasa Inggris itu itu yang saya tambahan dari saya persiapkan diri saya baik-baiknya mumpung masih umur bukan saya katakan menjanjikan beda di Indor wasit pantai apabila ada kejuaraan itu langsung dipanggil oleh efisit atau FIVB kalau Indor dia harus mendampingi tim baik dia multi event maupun single event tapi kalau fasilit oleh pantai apalagi dia single event itu langsung FVC dan FIVB bahkan kalau FVC yang panggil PP-PBVC tinggal menyetujui apalagi FIVB PP-PBVC tinggal menyetujui kita melapor ke PP ada panggilan ini tembusannya supaya PP juga mengetahui nah jadi seperti ini itu mungkin nama saya terima kasih baik terima kasih Pak Balebu mungkin secara kebijakan dari wakasi wasit polipantai Indonesia Pak Sudarma bagaimana untuk tanggapannya dipersilakan Pak baik terima kasih Pak Balebu sampai jalan lalu apa yang disampaikan jalan lalu terutama adalah bahasa Inggris nah kami sudah mendatak wasit-wasit yang sudah ada di Indonesia sudah ada 240 sekian ada pasti banyak yang aktif dari segi umur-umur nanti kita akan coba kita akan ranking siapa yang mau ikut penataran yang lebih tinggi nanti jelas perlu di tes di ranking terutama bahasa Inggris biar nanti sampai di sana kita memalukan sampai tidak lulus gara-gara bahasa Inggrisnya kurang ini yang perlu diterapkan kepada rekan-rekan yang mau mengikuti berikutnya tolong belajar bahasa Inggris yang lebih banyak banyak praktiknya bukan sebagai wasit saja Anda harus juga sebagai pelatih sebab Anda sebagai wasit di lapangan pasti dituntut juga sebagai seorang pelatih seorang pelatih juga seorang wasit seorang wasit itu juga seorang pelatih jadi saya akan mencoba saya sudah mulai mendata teman-teman semua seluruh Indonesia dari sekian wasit yang sudah ada masih masih lihat banyak muda-muda yang masih punya bakat yang punya kemampuan untuk maju lebih tinggi nanti saya akan berusaha maksimal itu senanggap baik terima kasih untuk Pak Imada Sudarma di akhir jawaban kita mungkin banyak tanya-jawab yang masih belum terjawab untuk pagi hari ini maka kita lanjutkan nanti siang dan sesi tanya-jawab dan sesi satu telah berakhir terima kasih atas perhatiannya sebentar Pak Aldo ya siap mungkin Pak Selamat Mulyanto kan ada di sini ada ya boleh coba berikan Pak Selamat dipersilakan untuk atau sebentar setelah semua selesai kasihan nanti dia nunggu lama Pak boleh dipersilakan Pak Selamat silakan Selamat Mulyanto silakan Pak selamat monitor Halo Halo wih terima kasih Pak Darma selamat siang siang Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam maaf saya agak terlambat karena tadi harus di lapangan dulu untuk menyiapkan anak-anak atlet latihan nah terima kasih untuk Pak Darma Pak Aprilius senior kita yang sudah menyelenggarakan bagaimana informasi-informasi untuk bagaimana adik-adik kita wasit Koli Pantai Nasional ini untuk maju sampai dengan internasional karena terus terang aja kami dari BBPSI banyak membutuhkan generasi penerus setelah Pak Bali Ibu Pak Hari Mustafa Ritayat nah kita masih punya tiga kami berharap muncul wasit-wasit internasional Koli Pantai terutama yang putri yang belum ada mohon Pak Darma Beli Darma untuk menyiapkan adik-adik kita penerus-penerus kita tentunya yang kualitasnya di internasional akan bisa berprestasi dan kami dari BBPSI berusaha nanti bagaimana setelah corona ini pergi dari bumi pertiwi Indonesia insya Allah kita akan banyak menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan internasional betulnya di 2020 kita rencana akan menggelar dua event internasional di Jakarta adalah AVC dan di Raja 4 bintang satu namun dengan adanya corona ini semuanya di cancel dan kita akan jadwalkan tahun depan untuk Raja 4 sebetulnya sudah di setelah awal bulan Juni dari Raja 4 sendiri siap bulan Agustus namun kelihatannya bulan Agustus ini belum bisa diselenggarakan kami berharap paling tidak bulan Oktober November Desember sudah ada nasna mungkin dari kami cukup Pak Dharma Pak Balibu saya berharap ini tidak berhenti sampai disini lagi disini saja bisa dilanjutkan dengan informasi informasi yang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak selamat ini Pak selamat sudah sangat terkenal sekali di Polipantai Indonesia sebagai sepuh kita dan selalu bersemangat membina dan aktif untuk selanjutnya saya alihkan kepada pembawa acara eh sebentar Pak Ardo saya sebentar kira-kira satu menit jadi sebenarnya saya ingin itu teman-teman khususnya yang wasif kan ada soal hijab kok tapi tidak ada yang bertanya bagaimana Pak itu mengenai hijab ini ini sebenarnya yang kurlu saya ingin ada teman-teman yang bertanya kenapa bisa pakai hijab bagaimana aturannya tetapi karena saya yang bertanya nanti sebentar sore kita kita sharing lagi terima kasih terima kasih Ardo kembali baik Pak Bale terima kasih untuk informasinya dan dipersilakan kepada Mbak Desiti untuk menutup acara pagi hari ini terima kasih Pak Ardo terima kasih pemateri di sesi satu Bapak Pak Made dan pemateri kedua di sesi pertama Bapak Aprilius Balegu untuk itu kita beri sejenak untuk yang muslim bisa melakukan ibadah terlebih dahulu dan kita kembali di Siji Yata ini pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat untuk yang lain mengikuti saya tutup sampai di sini terlebih dahulu kita kembali nanti selamat siang iya selamat iya terus selamat iya room di persilahkan untuk diselesaikan saya terlupa oke untuk Bapak Ibu peserta dan pemateri kami tetap akan membuka room ini jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bersilahat rahmi atau ingin ber interaksi dengan peserta atau dengan pemateri kami kita menunggu siang kedua istirahat sholat dulu bagian muslim jadi room ini tetap kami buka untuk Bapak Ibu peserta dan pemateri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat siap terus Pak water break siap siap airi sumsel pasir pantai siap kasih maaf pabur pabur sumsel Pak Malik ketiduan Pak Eli selamat menjalan water break kopi kopi halo bagaimana target bagus nasi ini dah ya selamat siang papa ibu apa siang bagus bagaimana perlu kubah bisa dipelaskan individu video ini 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 selamat 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 sempat membangun mbak sereman mbak devik kotimu Pemang, Pemang daun Majeni, Majeni suisi parat Mas Siti apa kampan Mas Siti Tampak panjang itu Pemang itu Tampak panjang Pemang, Tampak panjang Pemang, Pemang Mayakin, Mayakin Jene, subar Majeni subar wajar apa kabar pemain masjid di mana sih di mana sih di mana sih di lukan-lukan lalu rohji orangnya yang gandong iremu jadi itu jangan itu jangan Pak Pani, Mbak Pani Assalamualaikum Halo Mas, Mas Bir Mas Bir, ketemu lagi Ketemu lagi Mas Bir Siap Siap, siap Bang Halo Pak Balibu Dari Sulbar, Mas Assalamualaikum Cingkareng, cingkareng Kemarin, cingkareng, cingkareng Cingkareng Tetap, ketemu lagi Cingkareng Mas, mana ketuk kelas dari Papua itu Mas, casabo dulu ya Sambil ibu, selamat Permisi Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat pagi, adab Siap, siap Siap, siap Siap, siap Siap semua ya Pak Balibu, apa kabar Pak Balibu Apa kabar baik Enggak boleh kina Ghandi baru gabung nih Ghandi baru gabung di kai Selamat pagi, siap Selamat pagi, siap Mas Ghandi Mas Ghandi Apa kabar semua teman Om Balibu Sampai jumpa Maaf lahir batin buat Buang balibu ya Amin 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 Teman-teman semua Maaf lahir batin Halo, selamat pagi Siap, siap Siap Selamat pagi, siap Selamat pagi, siap Selamat pagi, siap Siap, siap Bapak yakin Selsel Pak Balibu Siap Siap Di Seri Solo Komendat Seri Solo Komendat Aman Baman Baman Gaul Siap Jam berapa Siap Aman Baman Di mana lagi bang Di mana lagi bang Jam 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 berapa Jam Ada Sebenarnya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ya, ya, ya Ini saja Tidak Siap Ini saja Tampuan saya Blidharma Topinya masih Bagus Sama saya Blidharma Di lockdown Udah bersih Kalian udah putih ya Lama lockdown Bagus Nampak bersih Tampak putih Tampak putih Ini ya Waktunya Sangat sedikit Lidharma Jangan mau Kalau putih Panas Lidharma Bersih Bening Bening sekarang Di rumah terus Stay home Jiri aja Ilang Lidharma Stay home Stay home Ghandi Oke, sama Stay home Nampak berat badan Nampak berat badan Kita Beli Sehat kah Alhamdulillah Sehat Iya Hei Jawahir Jangan cuma nampak Di situ 2021 Siap Pajar Pajar Waduh Pajar Apa beliau itu Kok matanya Di tutup Boleh cipit Matanya Pajar Pajar Sudah Nggak kelihatan Lepet ke laptop Lepet ke laptop Kalau mana Di pak guru Lepet ke laptop Jangan minum aja Jangan minum aja Jangan minum aja Ngopi-ngopi Nanti dilanjut lagi Saya tidak Matiin laptop lagi Gini saja Jalan saja Biar bajunya sama Oh iya Nggak janjian ini Beli Ya Beli Beli Selamat siang Mas Mas Toto Selamat siang Selamat siang Saya mau Saya mau Menyapa dulu Selamat siang Ibu Mas Toto Baru kenal ya Oke Apa pakai Kembali lagi Kenderaan baru Mas Toto Keneraan barunya Mana Ada Ada Belum ibu pak Penggit Kerja itu ya Ibu Rupiani Dari mana ya Dari Jakarta pak Baru Baru jumpa ya Iya pak Selamat di Jakarta Nataran Nataran Natarannya Udah 2014 Matarannya udah 2014 Betulnya Wasta itu ya Wasta itu Ada Baru Ada kabar Baru Dimana Baru Kerjanya Merwin Kenal Kenapa Balibu Mohon Berlindungannya Pak Rupiani Jumpa Saya cuma selalu Lihat Kalau di foto Ada orang Lalu-lalu Di belakang itu Ada orang Lewat belakang itu Pak Darma Satu hati Bajunya samaan Ini Sama Mas Tahu terus Iya pak Aprik Ada Sementara Sementara Bagi ya Kita ketemu Saudara Bagus Ya Ada pak Bagus Ada pak Amir Adrianus Bli Siap Berbaik Bli Alhamdulillah Ini dapat kamu tidur dulu loh Siap Ini kamar Yang dulu loh Jangan Dibilang Toto Toto itu Telepon Gak diangkat Juliardi mana nih Standby Standby Mendengar Standby Mendengar Juliardi Juliardi Gak muncul Mana Juliardi Monitor pak Juliardi Ada Bang Juliardi Mana Bang Juliardi Bang Juliardi Lagi mancing Lagi mancing Lagi mancing Lagi mancing Pak Yakin Apa kabar Pak Yakin Bos yang Jakarta Lagi di tempat karaoke Sepertinya Bukan karaoke Kamar anak Ini kamar anak Itu Kamar Tambah putih Di kamar anak Ini Bukan di Kamar Ini cuma Tambah putih Tambah panjang Juga Terus Karaoke Tutup semua Karaoke Tutup semua Lockdown Lockdown Menggandi lagunya Rindu Rindu Job Judulnya Rindu Job Rindu Job Apa nih Toko Konek 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 Bagus 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 muncul Dari Bagus Siap Kalau ada Waktu Bisa lagi Ditantam Indomino Bagus Efek lockdown Tahun gak pulang Kasian Masih dimana kamu Masih dimana Masih dimana Masih dimana Masih dimana Katanya Diatif Denger Katanya Gitu Jawabnya Kok gak Denger Dijawab Dijawab Tau Yom Masih Gak Jawab Si Dijawab Gak Mau Jawab Kita Yang Gwono Yang Jawab Pak Mas Biraja Dijawab 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 Om Pajar Om Pajar Om Pajar Cek Om Pajar Diam aja sih Jangan menuntut Kalau kamu utama silahkan Marah-marah Om Pajar terus Ditanyain Gara-gara Gara-gara Ya tanya siapa lagi Tanya Siapa ya Dananya Cuma itu 7 juta itu Sudah dihitung Semua Pak Mas Biraja Apa kabar Sehat Mbak Erlin Alhamdulillah Selama Gak pernah Ketemu Loh Iya Pak Dan Anu Apa Apa itu Mbak Erlin Gak kenal Jakarta ya Mbak Erlin Gak kenal Jakarta Dia Gak Kenal Kenalnya Kok Kaduan Mbak Ghandi Yang Jogja Yang Di Penasaran Jogja Iya Kita bareng Banyak Yang Yang Pengen Apanya Ya Allah Pak Yang Yang pace Kita kerjanya Di kolam renang Ya Ya Ini 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 Gak ada Ya Gak ada Kayaknya Gak ada Gak ada Lagi serius Lagi serius Wey Kemanda 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 kabarnya Kabarnya Kabar baik Udah balik Indonesia Belum Jauh Jauh sekali Dari Afrika Soalnya Job dari Jakarta Gak dikasih Tiket pesawatnya Gak sanggup Bapak Ghandi Sebelum Tengok 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.